Gue mau apa lagi sih gitu, kok masih ada nih anxiety attack ini Even I udah mulai urangin alkohol gitu Kok masih ada ini buat apa? Ternyata menerima bagian diri yang marah Yang kecewa, sedih, yang sedang berduka Itu tuh sebelumnya aku tuh gak kasih ruang buat mereka Januari 2022, aku tuh ikut meditation retreat online Nah di salah satu ketentuannya Itu aku harus meditasi duduk sejam There's one time he came to me and he said Mama look, it's A4 paper It filled with faces and colors And each faces Itu ada colornya sendiri-sendiri beda-beda Ekspresinya juga beda-beda Dia bilang macem-macem Ada gak sih, forgiving your husband is one thing But forgiving yourself, itu pasti jauh lebih sulit nih Iya Iya kan, karena aku membayangkan tadi dari cerita Nina tuh Karena aku punya dua anak juga gitu Gimana caranya gitu ketika In a process journey untuk mencari happiness Nina sendiri Divorce juga Semuanya Tapi gimana tetap ngurus anak juga Dan lain-lain How you handle that, Min? Semuanya gak ada yang instan Jadi proses itu It's just It happens It happens as As we grow Tapi as long as we keep on showing up Gitu to ourself Gitu itu pasti Jalannya makin lama Akan makin 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 kebuka Dan makin keliatan Kalau aku tuh Forgiving myself Itu tuh sebenarnya Truly ya Truly forgiving myself Itu tuh abis Nulis yang si Post di Instagram itu Yang tentang I remember the The title is You know Finally admitting That Eh gue tuh Pelaku loh disini Gue tuh bukan Cuman kayak This harmless victim Dimana kayak Misalnya I didn't do anything But he do so much bad things Toward me Gak Enggak I'm also Gue juga punya salah disini Gue juga punya andil Gitu Enggak Enggak semuanya salah dia And when I call myself out Itu tuh terus baru Abis itu tuh ada proses Kayak yang Oh ya And because I admit myself That I make a mistake Gitu Itu baru ada proses Dimana oke Fine Now you make mistake And what What are you gonna do about it Are you gonna still Beating yourself up for it Or are you going to try And forgive yourself For the mistake that you made Nah baru dari situ Baru ada kayak Disconscious decision Dimana aku bilang Oke I'm going to forgive myself And how do I forgive myself Ya by You know by showing kindness And by By Being so patient with myself I talk about this to my psikolog Makanya show up Every Every once a month Ngobrol sama dia Terus aku bilang Kok gue masih ada regret ya Abis nulis gini gitu Dia kan seharusnya kan lega Gitu apa gitu Ada leganya Tapi kok ada regret ya Like 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 I could've Kayak Gak buang-buang Barang dia Misalnya I could've I could've not Kick him out From the house I could've gitu Kayak misalnya Terus Dia bilang Iya sih gitu Tapi kan You weren't Yang kena banget ya My psikolog bilang adalah Iya sih memang You know You could've done better Gitu You made a mistake right Gitu Tapi Coba deh kamu liat deh Pas saat itu Pas kamu jelasin Diri kamu What you did to him And how mean you were By punishing him It didn't sound like you right Terus dia bilang Iya enggak Ya because you were this Emotional Nina You were this You were different Nina You did Things out of your emotion Gitu Dan makanya sekarang When You are not that emotional anymore Gitu Then you can make a decision Whether you want to Forgive yourself or not And forgiving yourself Bukan berarti Terus abis itu Jadinya lo gak jadi emosional lagi Enggak juga gitu Karena kan mungkin kan There are things That happen Tapi ya baik Kayak Reworking Your relationship And maintaining The relationship That you have With your husband And with yourself And with the kids Gitu Just keep on showing up aja As who you are Gitu And be honest with this And make a mistake Say sorry again If you need to Gitu Yaudah gitu And And that's what Makes me Kayak Makanya sekarang Aku kayak bisa cerita gitu Bisa Yaudah gitu Because I've I did the work Forgiving myself itu Waktunya berarti Butuh Hampir 5 tahun Berarti Yeah But It's not triggering you anymore Kan I know Kita sekarang Udah berdamai Udah berdamai Gak bisa ya Ini gak bisa Gak ketemu gitu kan Gak ketemu Iya bener Gak ketemu Iya Hebat banget Aduh Tapi Kelasnya Nina Emotional healing Nah Kita tuh Menarik Gue tertarik ya Tanya Nina udah bilang Kebanyakan kan Manusia kan Pasti kan Feeling gitu kan Gak selalu happy Iya Dan Kadang-kadang kita Bisa sedih for no reason Atau gak mood Atau I don't know Maksudnya gak enak lah Perasaannya Dan As a human Kita kan gak suka Dengan Perasaan-perasaan Seperti itu gitu Biasanya kan kita maunya kan Happy terus Happy terus Semangat terus Positif terus Iya Dan Dan Nina ada bilang Banyak juga ya Akhirnya yang larikan Kemana-mana gitu Mungkin Apa menekannya Dengan alkohol Dengan Cigaret Maybe Dan Ya banyak hal lah Gitu So tell me more about This emotional healing Kayak Nina kayaknya Mengencourage Iya Apa sih gitu Mengencourage orang untuk Face the feeling gitu Jangan Jangan kabur lah Ibaratkan gitu ya Jadi kalau sedia Dirasain gitu Apakah itu Seperti itu Ya ya More or less Tell me more about this You know More or less So I found this Jadi gini I found this Through kayak My own journey juga Because Because since Young Like very young I wasn't even Kayak I think Since I was a kid Gitu Aku tuh gak pernah Di allow Atau diajarkan By my parents Of how to Face like Big emotions Especially When it's You know Difficult emotions Such as You know Disappointment Anger Sadness Gitu Grief Gitu Itu tuh gak diajarin Gimana caranya I remember Yang paling Mereka ajarin adalah Kalau aku lagi nangis Atau lagi Marah Atau lagi apa Gitu Pokoknya bete Gitu ya Kenapa sih kamu bete begitu Gitu Kayak Atau Atau Kalau enggak Ya paham ya Atau Kalau enggak Kalau bete Atau kalau nangis Eh Mama gak suka deh Kamu marah-marah gitu ya Atau ngeliat anak lagi Tantrum gitu Awas ya Kamu sampai kayak gitu ya Mama tinggal loh Gitu Oke Jadi I'm Jadi Since very young Aku tuh udah kayak Wired Oke gue tuh gak boleh Bete Gak boleh sedih Gak boleh Marah Marah terutamanya Sampai sekarang itu adalah Emosi yang Sampai sekarang juga Masih Prosesnya tuh masih Masih agak susah Jadi gak boleh gitu Tapi aku gak Menyalahkan my parents By saying this Simply because Itu mungkin adalah Hal-hal yang mereka juga Diajarkan sama orang tuanya So it's Generalational trauma Jadi kalau misalnya mereka Belang di generalational trauma Ini dia So Nah Terus Tapi karena itu Jadinya terus Abis itu since Pas aku umur Berapa tuh ya Dua puluhan Mungkin Nah Itu tuh dimana kayak Or even since I was a teenager lah Teenager kan hormon Berubah Apa segala macem Tapi I didn't know how Kayak As if like I was like Been running around I've been running around With this Plate of emotions In my hand Okay And kayak yang Ini gimana nih Diapain sini Ini gue gak tau Ya apa Jalannya Bingung Bingung Nah terus And because I'm doing like that And because It's invisible juga Orang-orang gak ada Yang bisa liat nih Piring emosi gue ini Dan terus makin lah Piringnya makin gede Makin gede Makin jadi kayak baskom I didn't know how Makanya The only thing That I knew how Is you know If I feel happy If I feel joy Ya kan I wouldn't feel This Yeah I don't feel this So then I just Keep on doing things That makes me happy Nah Back then What makes me happy Is taking The antidepressant Mabok Sama rokok Gitu kan Hangout sama temen-temen Gitu Terus Ya gitu I love this Jadi I was Yang tadi kamu bilang Mendy bilang Kayaknya Apa Nge-suppress Gue gak mau Ngerasain yang ini Karena kalo gue ngerasain ini Gue salah Gue gak diterima Gue jelek Gitu Gue kalah I love this Jadi I want To feel joy Yaudah Banyak kini-kini aja Ya kayak ini Makanya bisa Aku tuh bisa addicted tuh Sama antidepressant For like 8-10 years Gitu ya karena itu Because I keep on Surprising Kalo gue ini Soalnya kalo If I off that Itu langsung BT-nya tuh langsung keluar tuh Marah Angger Oke gak bisa Ambil lagi Gitu Jadi itu tuh It was really difficult times For me I remember Tapi I didn't even know how Nah Ternyata Setelah You know Perjalanan dan semuanya Segala macam ini Aku tuh baru Kayak sadar Kalo misalnya Oh ternyata tuh Emosi yang jelek-jelek Gini tuh Enggak apa-apa And come back to the Anxiety attack that I had I remember Aku tuh kayak yang Gila ya Gue udah TAT Udah journaling Udah meditasi Tiap hari at least 5 menit 10 menit Gitu Olahraga udah Makan sehat udah Berhenti ngerokok udah Terus Gue mau apa lagi sih Gitu Gue masih ada nih Anxiety attack ini Even I udah mulai Urangin alkohol Gitu Gue masih ada ini Buat apa Ternyata Itu Menerima Bagian diri Yang marah Yang kecewa Sedih Yang sedang berduka Itu tuh sebelumnya tuh Aku tuh Enggak Kasih Ruang buat mereka Aku maunya ya Kelihatan seperti Nina yang happy Nina yang baik-baik saja Penting tuh Dalam sekali loh Penting Memberikan ruang untuk itu Jadi sekarang kamu memberikan ruang Untuk perasaan itu Betul Nah Ngasih ruangnya itu pas Sadarnya juga pas Waktu meditasi Jadi aku Tadinya tuh meditasi tuh Aku gak suka banget Jadi cuman Paling 5 menit Makanya cuma 5 menit 10 menit gitu Kayak pagi-pagi Udah-udah 5 menit Oke nafas Kelar-kelar Kelar-kelar gitu Jadi cuman buat kayak Calm the nerves Atau kayak cuman buat Ya 5 menit lah gitu Tahun Januari 2022 Itu tuh Aku tuh Ikut meditation retreat Online Nah di salah satu Ketentuannya Itu Aku harus meditasi Duduk sejam Wow Sejam Nah terus aku tuh kayak Ini gila apa Gitu kayak Gua meditasi aja 15 menit Maksimum itu juga guided Gitu Ini kagak pake guidance Gak pake apa Gua disuruh duduk Sejam Are you sure? Terus tapi karena I feel that I wanted to commit Jadi terus aku kayak Oke gimana caranya Supaya gua commit Oh iya gue tau Gua mau operasi lasik aja Supaya Kan gua gak bisa liat apa-apa Oh my god Itu Ya harus merem ya Ya oke Operasi lasik kan Gak bisa liat apa-apa Gak bisa liat hp Gak boleh nonton Gak boleh baca buku Juga gak boleh Jadi operasi lasik kita barengin Jadi Aku merem So then I did it I did it I tried Aku orangnya Soalnya orangnya komit Kalo udah komit yaudah gitu Yuk kita coba Aku sehari Jadi sejam pagi Sejam malam Terus The online meditation It was wonderful It was Pokoknya komunitinya Oke banget Kita ada Kayak ada grup Kayak guidance juga Bisa nanya-nanya Segala macam And during that retreat I finally face And understand Kayak Kenapa gue tuh Gak suka meditasi Because when I close my eyes And I go deep I see Nina-Nina yang Ini nih Yang si pemarah Yang terus habis itu Penuh Penuh dendam Terus habis itu ada yang Cemas Ada yang cemas Terus habis itu Grieving Sadness Terus habis itu You know It's not nice Looking at them Looking the flashbacks And the memories What I've done gitu Nah tapi The more that you said The more that you watch Kayak Enggak Just observe Just observe Without any judgments Without any Kayak Aduh gue mesti gak gitu Gak perlu Ada itu Just sit and watch Like you're watching TV Itu lama-lama hilang The emotions Is just Oh ya Pass And when it pass You let go And when you let go Yaudah You make You are at peace Itu Lama banget sih Itu proses itu Kayak setahun Setahun Nah itu juga dimana Salah satu yang Terus habis itu berhasil Kayak ngebuat aku tuh Kayak bisa at peace And forgive myself juga Gitu So there's a lot of Factors That You know Brings me to this Nah makanya Terus habis itu Kelas emotional healing ini Itu juga dari Perjalanan aku juga Sama how I treat My kids Karena yang tadinya Mungkin anak-anak aku tuh Kalau nangis gitu Aku suruh bilang Jangan nangis Gak boleh gitu Kalau marah gak boleh gitu Karena ajaran Dari yang What I knew Tapi since then Aku tuh bisa kayak I can hug them I can tell them it's okay If you wanna cry I'm here You let me know When you are okay I'm still gonna be here Gitu Kalau mau marah Ya gak apa-apa Aku bisa kayak Sekarang tuh Bisa bener-bener Anak marah Tanpa ketrigger Kayak Ini gara-gara gue nih Kan yang marah nih Aduh gue gimana nih Gitu kayak Biasanya suka gitu kan Jadi ibu ya Kok gue gak bener sih Gak jatuh anak gitu ya Ada gitunya tuh Tapi Kalau sekarang tuh Gak bener-bener Kayak pay attention Dia marahnya Kenapa gak apa-apa It's okay It's just Their way to Let go of emotions Nah itu tuh Kelihatan banget Dari anak aku Yang kedua Si James My son So the emotional healing Ini tuh He's actually My son tuh Gambarnya tuh Bagus banget He's an artist Nah jadi Pas dia umur Mulai 5 5 4 tahun 4-5 tahun Gitu Dia tuh mulai gambar Tadinya gambarnya Biasa aja Tapi terus lama-lama Dia bisa ngegambar There's one time He came to me And he said Mama look Itu it's A4 paper It filled with faces And colors And each Faces And itu ada Colournya sendiri-sediri Beda-beda Expressnya juga beda-beda Dia bilang Mama look This is how I This is This person is Sad And that's why it's blue And this one is angry And that's why it's this This one is Apa gitu Makanya warnanya Macem-macem These characters It's just amazing And I feel Gila Kalo misalnya Anak umur 5 tahun Bisa Bisa acknowledge And know Kayak misalnya There's so much emotions Itu berdasarkan Oke berdasarkan Research Kita tuh sebenernya Bisa merasakan 52 emosi 52 So that's amazing Banyak ya Jadi Kalo anak umur Ya no 5 tahun aja Bisa Kok gue gak bisa So There must be something Tertampar ya So there must be something That I don't know That he knows Gitu Terus yaudah Jadi ya Abis itu Terus abis itu Aku mulai Oke Kalo gitu Kita coba Gimana ya Release And getting to know These emotions Jadi pertama kali Kita harus get to know Emotions dulu Karena kalo yang Awal-awalnya Kita tuh Gak pernah Merasa marah Misalnya Kalo udah marah Aduh Atau Even Kita udah tau nih Kita bakal marah Sebelum marah Kita kabur duluan Gitu Ya kan Tuh Gitu Sebelum sedih Kita udah tau nih Kita bakal sedih Ntar dulu Ntar dulu Gitu Jadi Kita harus tau Jadi Kalo misalnya Bisa kita lagi sedih Pertama kali tuh Body Reactionnya apa sih Physical reactionnya Di kita apa sih Mungkin nangis Mungkin Jadinya kayak Gak langsung makan Terus abis itu Mungkin jadi maunya tuh Tiduran aja Gitu Ya gak apa-apa Dirasakan Bukannya Terus abis itu nangis Terus abis itu Aduh kok sedih nih Tahan 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 Gak boleh nangis Gak boleh nangis Gak boleh nangis Ilang Ilang gitu You can't Well maybe not In every situation You can just cry Maybe when you know During the meeting For example Something trigger you Terus gak bisa nangis Ya gak apa-apa You can tell yourself Okay there's this jar In my mind gitu ya That I'm gonna Put this sadness first Tapi nanti pas sampe rumah Gue revisit Gue open jarnya And it's fine Bisa gitu Tapi you have to Let yourself feel You have to understand Reactionnya tuh Kayak gimana You have to know You can visualize Jadi di kelas itu Aku bakal bantu Kayak How you visualize Your sadness How you visualize Your emotion Some of them See fear For example Kebanyakan tuh fear They see fear As this Deep dark tunnel Some of them See fear As this Little girl Or little boy There is kayak Kelaparan Busung lapar gitu Terus cuma nangis Aja gitu Jadi It's very different Ada yang liat anger Kayak Kayak Apa kilat-kilat gitu Mau nyamber dia gitu Nah Through the class Jadi Aku tuh bakal bantu Guide mereka tuh In meditation Dimana they will Be able to face All of these emotions Jadi Just sit with them Because Every emotion tuh Sebenernya tuh Ada message nya Ada pasti For example Why do we feel So angry Or jealous Of Kalo misalnya kayak You know We have We have a partner Terus abis itu dia misalnya Deket-deket sama orang lain Misalnya Terus abis itu You feel jealous Tapi kan Sometimes we don't wanna feel jealous Jadi enggak Aku gak apa-apa Aku baik-baik saja gitu Padahal We do feel jealous Kalo misalnya kita Go deep And ask ourselves Why do we feel jealous Oh karena kita sebenernya takut Oh takut apa Takut kehilangan dia Kenapa kita takut kehilangan dia Oh Karena kita tuh sayang sama dia Kita tuh cinta sama dia There's a message Behind these emotions Dan kalo misalnya If we choose to Sit with the emotions And listen to the messages That They bring for us Life is gonna be so much easier Jadi kita bisa langsung Kayak Komunikasi kan We can tell our partner Kayak Aku Cemburu Sama Kalo kamu begitu Sama dia Karena aku tuh sayang Sama kamu Aku takut Kalo misalnya Aku kehilangan kamu It's easier isn't it Bener juga Ada taktiknya Gimana Iya Jadi lebih gampang Aku tuh percaya banget Setiap orang tuh Misalnya komunikasinya tuh bisa Bisa banget kita tuh bisa banget komunikasi We have that Each of us is very super intelligent And I And I see that Every day Through my clients Jadi Tapi tuh sometimes Kita tuh udah kayak Ketutup dulu Sama emosi-emosi ini Dan karena mungkin kita gak tau Gimana cara handle nya Gitu So that class is Simply just to give you tools On how to handle your emotions better Gitu Menarik sih Sama tadi Ketrigger nya gara-gara Mungkin lebih ke Karena anak ya Gitu Kadang ya We cannot Apa ya Maksudnya Susah gitu Untuk menjelaskan ke anak Ya it's okay Kalo kalo marah Pas dalam cerita Mereka udah keburu Kadang kita ketrigger nya marah duluan Karena melihat dia Seperti itu Bener kan Cuman ya itu bener Poin Nina Bahwa Mungkin gak semua orang tua Bisa mengajarkan Hal yang tadi Gitu loh Gak bisa Ayah it's okay Kalo kamu bisa Kamu boleh marah Kamu boleh nangis Segala macem Itu penting sih Ada kelas buat Ibu-ibu khusus Ngejar anak Gak sih Tapi Nina Aku pengen tanya deh Kira-kira Your class ini cocok Untuk siapa aja sih My class cocok buat semuanya Buat ibu-ibu Buat Buat Young Teenagers Bisa banget For everyone Karena I don't see that These tools Yang I will give Itu gak Gak terbatas sama umur sih Bisa semuanya Bisa banget Bisa join And Kalo tadi kamu bilang Kayak khusus untuk Ibu-ibu ngajarin anak For me tuh Again harus Dari kitanya Mulai dari kitanya dulu Dari ibunya dulu Jadi maksudnya Jadi maksudnya gimana Maksudnya kamu ikut kelasnya dulu Ada dua kelas Tapi Nin kita udah ngomong banyak banget I think Ini kayaknya salah satu podcast kita Sesi talk kita terdalam ya Terdalam Very deep I think My last question For you Is How do you see life now Oh Hopeful How do you see life now Wow Hopeful Yeah So life is a journey There's no destination Or No The destination is when we die Of course Okay I I see that death Is something That People don't like to talk about But I But I try to be comfortable about it Especially with my kids Soalnya kayak You have to know that we are eventually gonna die Dan Terus abis itu Jadi By knowing that Knowing kayak Oh ya Kita bakal meninggal nih Nggak tau kapan gitu Kita bakal meninggal Jadi We By knowing that Jadi kita tuh bakal lebih hidup Lebih in the present Karena kita lebih menghargai hidup itu sendiri We don't take it for granted Right Kalau misalnya kita kayak Nggak Nggak apa-apa Masih lama ah Jadi kayak Nggak Malah nggak menghargai Dan nggak hidup And you know You make Better decisions I think You become more spontaneous You become more Kayak fun Lebih menghargai hidup aja gitu Jadinya And I think that Life is hopeful Because of that Being present It's not easy Being present Iya Kadang banyak orang juga Yang justru hidup di masa depan gitu Iya Di masa lalu Masa lalu juga Atau masa lalu Wow Memang Nggak gampang sih men Karena ya manusia pasti punya pemikiran yang Maksudnya ya Belum tentu juga semua positif gitu kan Kayak Ya tadi yang Ketakutan Kecemasan Yang kayak gitu Betul Atau mungkin trauma kan Ya Kita nggak tau Ya The key is not To erase Trauma Or erase The Apa Kecemasan Atau All of these bad thoughts The key is to live In harmony With them Not to Surprise Or make them go away Nggak Ya Ya Berdampingan gitu Ya Berdampingan To be in balance Ayo sini sini Gak apa-apa loh Gak apa-apa loh Ini nih Kalau misalnya Gue nggak tau sih Kalau misalnya Nggak tau cara Nina Seperti apa gitu Apakah kalau misalnya Cara hidup berdampingan Dengan yang tadi Yang kita obrolin itu adalah Dengan ngobrol juga Dengan diri sendiri Atau gimana Mikir Kalau gue kan kadang Mikirnya tuh lebih kayak Oke aku pikirin dulu Yang worstnya gimana Akan terjadi And then what's the plan gitu Atau gimana sih Dari kamu Kalau aku Kalau misalnya udah mulai cemas Akan masa depan gitu ya Cemas what's gonna happen What I do is My number one tip Which I do with With my clients as well Adalah to write them down Oke To simply write them down For example Aku takut kalau misalnya Nanti rumah kebakaran Aku takut kalau misalnya Nggak di kunci pintunya Nanti apalah gitu Macam-macam Just write your fear One by one What's gonna happen From that situation For example And then after that After you write them down Terus 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 itu Baca lagi Baca yang kenceng Kenceng-kenceng Aku takut misalnya Aku takut dia Nggak sayang sama aku lagi Kalau misalnya Aku nggak ngomong sama dia Is it true? Gitu For example Aku takut misalnya Anak aku nggak sayang sama aku lagi Kalau aku bentak dia Misalnya Terus terus itu Baca aja And then ask yourself Is it true? Most of the time I think 99% Or even 100% Of the time I can say That is not true Yeah That's not true Because you know Kayak misalnya Kayak misalnya Ntar aku takut Tanda aku nggak sayang sama aku lagi Kalau aku bentak dia Gitu Nggak ya Karena I mean We do have parents right And our parents Bentak us all the time Gitu sometimes And we still love them Gitu Jadi biasanya Tanyain lagi Kalau misalnya ada yang benar Tulis lagi aja Oke Kenapa Alasannya apa nih? Kenapa gue bilang ini benar? Gitu Terus tanyain lagi Kayak lebih rational ya Benarnya Nulis kita bisa Challenge our thoughts juga Dan jadi mikir juga kan Karena pikiran kita tuh Terlalu liar Pikiran itu jahat sekali loh Terlalu liar Kayak bisa Mikirin A, B, C Tapi kalau Nina bilang Kayak tulis Mungkin kita lebih kayak Menangkap pikiran itu Dan men-challenge back Gitu Cocokkan aku jadi Oh bisa Di-hire kan? Boleh loh dia Bisa banget Like I said Everyone Everyone Each one of us Are usually super intelligent Wow Amazing Nin Seru banget Kalau bisa terusin ini Dua jam Tiga jam Tiga jam Iya betul Tapi karena durasi Durasi Ini The last one For ladies Okay For ladies Ladies yang listening This Watching this Any You know Message that you want To tell them Aboutnya Terserah Karena You know Just share aja I think Throughout My journey Is You know A lot Of A lot of me Is all about Accepting who I am And accepting my body Accepting Kayak Aku tuh sering banget Sampai sekarang tuh Ngeliat kayak Banyak sekali Ibu-ibu gitu Habis punya anak Terus badannya berubah Terus abis itu Pengen cepet Balik lagi Kayak dulu Sering banget Balik lagi kayak dulu Balik lagi sebelum Pre-pregnancy body Pre-pregnancy self Gitu I realized that That's not true There's no such things As pre-pregnancy Kayak Lo gak bisa Balik lagi ke situ I know that This sounds harsh But it's the truth Yeah Karena I wish Soalnya dulu ya Pas abis aku Abis aku lahir Anakku yang pertama Aku tuh Inget banget Pas lahiran Aku langsung mikir Oke Abis ini gue balik lagi Kayak dinain dulu Gitu Tinggal di bedok Tinggal Apa sih Di bengkung Bengkung apa gitu Ntar gue balik lah Seminggu lah Gitu Soalnya kan liat dari instagram Iya dari instagram kan Oh ya ini bisa nih Balik lagi Kayaknya bisa nih gitu But it's unrealistic It's unrealistic It never happened Never did happen Sampai sekarang Badan aku gak balik lagi Then I mean Even though Maksudnya kayak Balik Misalnya sama Misalnya berat badannya Gitu But you have change You have This Marks in your body Tidak berubah Tidak berubah Dan terus abis itu Yang aku tuh Yang I wish that somebody Told me is That when you Give birth To your Child You also Give birth To yourself To your old self Your old self tuh Balik lagi Udah 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 Bye Jadi tuh Kamu tuh Mesti siap Untuk say goodbye To her Not in a way Kayak goodbye Kok gak bakal Liat lo lagi Goodbye But goodbye More like Thank you Thank you Now I'm Yeah Now I'm reborn With this child Second child juga Ntar reborn lagi Gitu Now I wish that somebody Told me that Nobody told me that Before So I used to I used to get stuck In you know Have this unrealistic goals Of going back to who I was Pengen jadikan Nah yang dulu Yang dulu Padahal gak ada Padahal gak ada Itu gak ada Bukan produk ya Maksudnya kita adalah Seseorang yang terus Evolving Yes Yes Be different See I believe that too Ya Karena pasti pas kita Yaitu Melahirkan Punya anak Gak cuman body Tapi kita Banyak berubah juga Ya Bahkan tanpa anak pun I think Sebagai perempuan Sebagai human being Ya Everyday Setiap kejadian kehidupan kita Ya itu Season of life lagi Balik lagi Ya Ya Change is only constant Ya kan Jadi kalau misalnya kita The more that we accept That you know Change is The only thing that is constant Lebih gampang Buat kita kayak menerima Oh ternyata tuh Gak apa-apa ya berubah Gitu Gak boleh takut Kalau dengan perubahan Gitu Ya Ya Thank you so much Amazing Thank you Thank you Thank you Thank you banget Thank you Thank you Thanks for sharing Thank you Your thoughts Your tips Thank you Your story Senang banget Kalau bisa sharing Senang banget So yeah Maybe once again Thank you so much For coming here And apa Waktunya juga untuk buat Ngobrol sama kita disini Dan juga buat ladies Yang lagi ngedengerin I hope Kalian yang ngedengerin Juga Dapat insight As much as we do Ya Dan jangan lupa Ada kelasnya Nina Dan follow instagramnya Nanti kita taruh ya Di bawah Kalau kalian mau follow And check it out Please do Karena I think ya Untuk learn something new Something yang maybe Kalian gak tau Itu Ya Itu bagus sih Gitu Okay maybe This is it For our episode And see you On the next episode Bye Bye